Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatan ters Kali ini Saya mau berbagi info Terkait Jenis bunyi atau suara Dari MD4030 Ketika men-scan atau mendeteksi Jenis-jenis Logam tertentu teman-teman Nah Tidak bisa lama-lama Langsung saja teman-teman ya Disini sudah ada 4 Buah jenis logam yang saya siapkan Teman-teman Ini ada emas Ada emas Dia Emas 23 Teman-teman Ini emas 23 Itu dia kodenya Nah kemudian Ada uang 500 tahun 92 Ada juga Uang 500 dari jenis aluminium Dan yang terakhir besi Gunting Jadi 4 objek Logam ini Akan kita coba Untuk mengenali Bunyi Pada MD4030 Teman-teman Nah Disini saya sudah setting Cuman saya tidak Perlihatkan Nanti ke depan Akan saya perlihatkan Bagaimana settingannya Untuk Bisa kita mengetahui Jenis-jenis bunyinya Teman-teman Jadi semua ini berdasarkan eksperimen Di lapangan Dan juga Pengalaman-pengalaman Setelah Hunting di lapangan Setelah sekian banyak Hunting di lapangan Jadi Saya mulai mempelajari Bahwa Alat ini Seperti ini Oke teman-teman Perlu saya ingatkan Sebelum Kita mulai Mendengarkan Jenis bunyinya Atau membedakan Jenis bunyinya Saya mohon Pada teman-teman Untuk Sudi Kiranya memberikan Dukungan Berupa subscribe Dan like Atau memberikan komentar Terkait informasi Informasi lain Atau Perlu kita buatkan Informasi lain Mengenai MD4030 Dan ke depan juga itu Teman-teman Akan kita buatkan Kita buatkan lagi Video Terkait dengan Kemampuan Dari MD4030 ini Teman-teman Namun ini Karena ada Rekan kita yang Tanya bagaimana Membedakannya Disini saya akan Mulai Tuan-tuan praktik Oke Langsung saja Kita mulai Teman-teman Kita mulai Dari Emasnya dulu Teman-teman Ini cincin emas 23 karat Kita dengarkan Jenis bunyinya Teman-teman Saya akan praktikkan Satu persatu dulu Kemudian Aluminium Kemudian Uang Apa Kuningan Kemudian Besi Teman-teman Kita dengarkan Bunyinya Nah Perlu teman-teman Ketahui bahwa MD4030 ini Sudah saya Setting Dengan pengaturan Tertentu yang Biasa saya gunakan Pada tombol Settingannya Disana Jadi kita mulai Teman-teman Ini kita bedakan Tadi Emasnya Cincin emasnya Kita dengarkan Jadi emas ini Teman-teman Dideteksi oleh Alat ini Dia itu Bunyinya Lebih halus Tidak nyaring Dan Agak Panjang Jadi bunyinya Agak panjang Teman-teman Teman-teman Bisa Dengar sendiri Itu ada Tutut Tut Dia agak panjang Ya kan Nah sedangkan Kalau kita Menggunakan Logam dari jenis Kuningan Dan tembaga ini Campuran kuningan Tembaga ini Teman-teman Uang 500 Itu dia bunyinya Agak keras lagi Sedikit Agak nyaring Dan tidak terlalu panjang Jadi dia tidak halus Tidak halus Kemudian Agak Tidak panjang Bunyinya tidak panjang Singkat saja Tutut 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 Ya kan Berbeda dengan Emas yang tadi Itu dia bunyinya Agak panjang Dan halus Teman-teman Ya kan Nah Sekarang Ini Uang 500 Dari jenis Aluminium Teman-teman Ini biasanya Bunyinya dia Lebih Lebih nyaring Lagi Paling nyaring Dan Ya sangat nyaring Jadi Aluminium ini Dia Paling nyaring Ketika kita Deteksi di lapangan Atau dimana Saja ini Dia nyaring Sekarang sekali Teman-teman Ya kan Teman-teman Bisa dengar Dia sangat nyaring Beda dengan Emas ini Kalau emas Dia kan Halus Ya kan Kemudian Besi Teman-teman Nah Besi ini Paling mudah Kita kenali Karena tadi Yang tiga Objek ini Dia agak mirip Teman-teman Nah Kalau besi ini Dia Bunyinya putus-putus Dan itu banyak Teman-teman Beruntun bunyinya Nah Nah Begitu bunyinya Dia putus-putus Nyaring juga Jadi Semua Jenis logam Selain emas Itu bunyinya nyaring Teman-teman Bunyinya nyaring Agak kasar ya Sama seperti ini Ini besi ini 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 tersebut Diskriminasinya Sudah kita Atur Sudah kita setting Diskriminasinya Makanya dia bunyinya Ketika dia scan besi itu Bunyinya putus-putus Kayak gini Makanya kita mudah sekali Mengetahui di bawah Itu adalah Jenis logam Dari besi Nah Seperti ini teman-teman Nah Emas ini teman-teman Jadi Saya juga baru mengetahui Setelah saya mendapatkan emas itu Ketika saya hunting di pantai Teman-teman Waktu itu saya menemukan emas Jadi Saya lihat kok ini Dia bunyinya agak aneh ya Jadi bunyinya agak halus Tutut Tutut Kemudian Agak panjang Halus dan panjang Dia tidak nyaring seperti Benda logam yang lainnya Ini bisa kita lihat Ya kan Dia agak panjang Dan tidak putus-putus Sementara Kalau dari jenis aluminium Itu dia Nyaring sekali Dan singkat Tidak panjang Tutut Tutut Tututnya Begitupun dengan jenis logam lainnya Oke teman-teman Cukup dulu ya Sampai disini Kedepan kita akan Buat lagi Kemampuan dari MD ini teman-teman Apa saja Dan bagaimana Seperti apa dia Di lapangan Berdasarkan Fakta kita Dan pengalaman di lapangan Selama saya hunting Sekian Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton